Baiklah, tanpa penundaan lebih lanjut, kita akan masuk ke pekabaran kita untuk pagi ini. Ini adalah cerita yang terkenal yang akan kita lihat. Tapi tentunya, sebelum kita membuka firmannya, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih banyak telah menyatukan kami semua pagi ini. Terima kasih untuk hari sabat yang indah. Terima kasih untuk istirahat malam yang baik. Terima kasih Tuhan, untuk makanan di perut kami. Terima kasih atas banyak berkat yang engkau berikan kepada kami. Dan seringkali Tuhan, kami tidak menyadari betapa baik dan murah hati, engkau bagi kami. Jadi kiranya engkau membuka mata kami untuk berkat-berkat itu pagi ini, dan lebih dari itu, buka mata kami untuk berkat-berkat dari sabda sucimu. Agar saat kami belajar bersama, Tuhan, semoga engkau berbicara kepada kami masing-masing dengan begitu intim. Semoga kami mendengar suaramu, semoga Yesus ditinggikan, bimbing kami selama waktu ini ya Tuhan. Berkatilah kami dan rahmati kami dengan kehadiranmu kami berdoa. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon, amin. Saya ingin Anda buka dalam Alkitab Anda kebilangan pasal 22. Kita akan mempelajari karakter yang sangat familiar, cerita yang sangat familiar. Seperti yang mungkin Anda bisa ketahui dari judul khutbah saya, jangan tendang keledainya. Kita akan belajar tentang Bileam. Sekarang Bileam, dia terkenal karena semua yang salah. Dia dulunya adalah seorang Nabi Allah. Dia adalah seorang pria yang berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung, tatap muka. Tetapi dia akan menjadi orang yang akan murtad dan berpaling dari Tuhan pada akhirnya. Kita mulai di ayat 1 dari bilangan 22. Bilangan 22 ayat 1, Alkitab mengatakan ini. Kemudian berangkatlah orang Israel, dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriho. Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat abis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat abis tumbuh-tumbuhan hijau di Padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zippor menjadi Raja Moab. Jadi bangsa Israel, mereka datang menuju perbatasan Kanaan, dan di sana mereka berada di sana di negara Moab. Dan Raja Balak sangat ketakutan karena dia melihat apa yang mereka lakukan terhadap orang Amori dan bagaimana mereka menghancurkan mereka. Jadi apa yang dia lakukan? Ayat 5 Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor, ke petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia. Dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Jadi disini mereka datang, dan mereka, Raja Balak ingin Bileam melakukan apa? Untuk mengutuk bangsa Israel. Ayat 8 Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah disini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu. Sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Anda tahu apa yang menakjubkan? Adalah Tuhan benar-benar pada saat itu, masih berkomunikasi dengan Bileam. Kita tidak tahu apakah dia sudah murtad sepenuhnya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kita tidak tahu kondisinya saat itu, seandainya Bileam meninggal, kita tidak tahu apakah dia akan mati sebagai orang yang selamat atau orang yang hilang. Tetapi hal yang menakjubkan adalah, Bileam dengan percaya diri dapat berkata, Tunggu disini, aku akan pergi dan berbicara dengan Tuhan. Dan aku akan memberitahumu apa yang dia katakan kepadaku keesokan paginya. Dia sendiri memiliki kepercayaan diri untuk memberitahu mereka, Tunggu saja, aku akan bertanya kepada Tuhan. Tuhan masih berkomunikasi dengan Bileam pada saat ini. Jadi mungkin dia tidak sejauh melakukan dosa yang tidak dapat diampuni atau meninggalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan masih menyertai Bileam. Ayat 9 Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Zipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan. Ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya, karena itu, datanglah. Serapahlah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak. Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Jadi Tuhan datang kepada Bileam dan berkomunikasi dengannya malam itu, dan dia bilang apa? Janganlah pergi bersama mereka. Orang-orang yang ingin kamu kutuk, kamu tidak bisa mengutuknya. Mereka sudah diberkati, diberkati olehku, tentunya Tuhan berkata. Tetapi hal yang menakjubkan adalah bagaimana Bileam memberitahu para pangeran Moab tentang komunikasinya dengan Tuhan. Apa yang dia katakan di ayat 13, dia mengatakan apa? Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Teman-teman, apakah Bileam benar-benar tidak benar? Tidak juga. Bileam menyampaikan yang Tuhan katakan. Tapi ini yang Anda sebut bisikan China, atau perkataan yang tidak sesuai aslinya, teman-teman. Anda tahu, Tuhan mengatakan sesuatu kepada Bileam. Sekarang Bileam datang untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Dan pesannya tidak seluruhnya benar-benar apa yang Tuhan katakan. Anda tahu, jika Bileam mengatakan persis apa yang sebenarnya Tuhan katakan, mungkin di dalam hatinya sendiri. Dia mungkin telah diyakinkan oleh pesan yang Tuhan katakan kepadanya malam itu. Orang-orang yang kamu ingin aku kutuk, sudah diberkati, aku tidak bisa mengutuknya. Tetapi Bileam, dia agak mengubah pesannya sedikit, dia memutarnya sedikit dan kita harus berhati-hati dengan ini teman-teman. Mengapa? Karena Anda lihat, inilah yang menyebabkan reaksi di kemudian hari, ketika pangeran Moab kembali dan memberi tahu balak apa yang dikatakan Bileam. Dia mengatakan ini, Bileam, untuk menjaga pintu mungkin terbuka sedikit hanya agar balak kembali. Tapi teman-teman, apakah itu yang Tuhan katakan? Tuhan tidak mengizinkan kamu pergi. Tidak, dia hanya mengatakan, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, mengapa? Engkau tidak bisa mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Teman-teman, kita harus setia dan sesuai pada pesannya. Kita harus sangat berhati-hati. Tetapi Anda tahu, di sisi lain, kita harus memastikan bahwa kita tidak terlalu sensitif dengan kata-kata orang. Kita harus belajar untuk memeriksa dan memeriksa ulang karena bisikan China, atau perkataan yang tidak sesuai aslinya, terjadi setiap saat. Pesan-pesan terkadang, apa yang kita dengar, dikomunikasikan dengan cara yang berbeda. Kita harus kembali dan memeriksa, kita harus memastikan bahwa miskomunikasi tidak merusak hubungan. Salah satu hal terburuk yang terjadi di antara orang-orang adalah miskomunikasi, kesalahpahaman yang tidak pernah diperiksa. Tetapi inilah yang dilakukan Bileam. Ayat 14 sekarang. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka. Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya. Beginilah kata Balak bin Zipor. Janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku. Aku akan mengabulkannya, datanglah, dan serapahlah bangsa itu bagiku. Jadi, Raja Moab, Balak, dia tahu apa yang terjadi dalam hati Bileam. Saya tidak memberinya cukup hadiah. Jadi dia mengirim pangeran yang lebih terhormat, dengan lebih banyak hadiah, lebih banyak harta, lebih banyak kekayaan. Hanya untuk memberi tahu Bileam, lihat, saya mengerti mengapa kamu mengatakan tidak, saat pertama kali. Jadi dia berpikir apa, Bileam, saya tidak membayarmu dengan cukup. Ayat 18 Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh. Aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil atau yang besar, yang melanggar tita Tuhan, Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu, apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lihat, saya membaca ayat 18 dan 19 bersama-sama. Jika Bileam berhenti saja di ayat 18. Dan berkata, Dengar, aku tidak bisa melampaui firman Tuhan. Jika Balak mau memberiku rumahnya yang penuh dengan perak dan emas, jika dia memberi saya seluruh kerajaannya. Aku tidak akan bisa pergi. Mengapa? Tuhan telah mengatakannya. Aku tidak bisa berbuat lebih sedikit, aku tidak bisa berbuat lebih banyak. Itu saja, jika saja dia berhenti di sana, tetapi dia tidak. Ketika dia berbicara dengan mereka, mungkin matanya sedikit melengkung ke kiri dan dia melihat semua unta itu. Berdiri di luar pintunya dengan segala kekayaannya. Dia memikirkan rumah yang bisa dia bangun. Dia berpikir mungkin ketenaran yang bisa dia miliki. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa mendekorasi rumahnya. Dan menjadi nabi terkaya di Israel. Dia melihat gemerincing emas, dia melihat permatanya, dia melihat imbalannya, dia memikirkan dunia dan dunia saja. Jadi dia menambahkan ekstra dalam ayat 19. Baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu, apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Mungkin dia punya instruksi yang berbeda. Mungkin dia berubah pikiran, bukan? Ayat 20. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau. Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Anda tahu, fakta bahwa Bileam bertanya kepada Tuhan lagi, itu bukan karena dia tulus. Bukan karena dia benar-benar ingin mengetahui kehendak Tuhan. Sekarang lihat, Anda harus mengerti bahwa Bileam adalah seorang nabi. Tuhan sedang berkomunikasi dengannya secara langsung, dan itu terdengar seperti hal yang mulia, bukan? Biarlah kamu menunggu di sini, biarkan aku pergi dan berdoa lagi. Bileam tidak tulus. Dia tidak pergi berdoa untuk benar-benar mencari kehendak Tuhan, kita mengetahuinya teman-teman. Lihat, dia mencoba mengubah pikiran Tuhan. Dia berharap Tuhan akan berubah. Dia berharap keadaannya dan instruksi dari Tuhan akan berbeda kali ini, karena mengapa? Apa yang telah berubah, tidak ada. Kecuali bahwa mereka datang dengan kekayaan yang lebih besar kali ini, bukan? Lihat teman-teman, kita harus berhati-hati agar kita tidak selalu menggunakan uang sebagai indikator dan tanda bahwa Tuhan beserta kita. Anda tahu saya mengatakan ini, meskipun kami memiliki pekerja Alkitab, dan Anda tahu, sejak pertama kali, lima setengah tahun yang lalu. Ketika kami mulai dengan satu pekerja Alkitab dan kemudian kami menambahkan satu lagi dan kemudian satu lagi. Itu mungkin sudah beban yang cukup besar, enam tahun yang lalu pada dasarnya, untuk memiliki satu pekerja Alkitab. Dan kemudian sampai hari ini, kami harus menghabiskan hampir 20 ribu ringgit untuk 15 pekerja Alkitab. Sekarang, jika Anda benar-benar duduk di sana dan memikirkannya, itu tidak begitu banyak. Ini benar-benar tidak, itu seperti apa? 5 ribu dolar Amerika Serikat, untuk menunjang 15, 16 orang sekarang ini. Tempat tinggal, makanan mereka, tunjangan, semua klaim mereka untuk perjalanan dan transportasi dan semua itu. Itu tidak terlalu banyak, tapi Anda tahu, bagi saya itu banyak. Dan fakta bahwa Tuhan membantu program kerja Alkitab adalah suatu keajaiban tersendiri. Dan itu hanya menunjukkan kepada saya bahwa, Hei, Tuhan masih ingin kita maju dengan tim ini. Tapi teman-teman, kita tidak selalu bisa menggunakan uang sebagai alasan untuk berkata, Hei, beginilah cara Tuhan membimbing kita. Mungkin Bileam sedang berdoa agar baik suci Tuhan diperbaiki. Mungkin dia berdoa agar rumahnya, Anda tahu, dia punya cukup uang untuk memperbaiki kebocoran di atapnya. Saya tidak tahu, mungkin dia akan kembali kepada Tuhan dengan keinginan yang tulus. Tetapi lihat, apakah Tuhan sudah jelas pada waktu sebelumnya? Ya. Dan sekarang kelompok yang sama kembali, ingin supaya Bileam mengutuk bangsa Israel. Dan apa? Bileam berkata, tunggu saja, biarkan aku melihat apa yang Tuhan katakan. Saya tahu dia tidak amnesia. Dia ingat apa yang Tuhan katakan sebelumnya. Dia pergi ke ruang berdoa untuk mencoba merubah pikiran Tuhan. Mengapa? Mari kita buka Alkitab kita ke 2 Petrus pasal 2, simpan jari Anda di bilangan 22, kita akan segera kembali. 2 Petrus pasal 2 ayat 15 2 Petrus pasal 2 ayat 15, Alkitab mengatakan ini. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor. Yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Mengapa Bileam kembali ke ruang doa? Karena dia menginginkan uang. Anda tahu, terlalu sering kita seperti Bileam, bukan? Firman Tuhan sudah jelas. Tuhan tidak berbasa basi atau mencampur adukan firmannya. Dia tidak memberi kita instruksi yang ambigu atau tidak pasti. Dan kadang-kadang, Anda tahu, kita suka bertanya kepada pendeta atau kepada para tua-tua. Atau kita suka untuk mencari, mengajukan pertanyaan mungkin di AOY atau kepada orang religius yang kita kenal. Bukan karena kita ingin tahu, tapi karena kita sudah tahu, tapi kita berharap jawabannya akan berbeda. Agar Tuhan akan mengabulkan keinginan hati kita. Tapi Anda tahu, teman-teman, Tuhan tidak berbasa basi atau mencampur adukan firmannya. Dia sangat jelas. Dia akan berkata, jangan pergi ke sana. Jangan lakukan ini. Jangan ikuti orang banyak di sana. Dan dia akan memberi kita instruksi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Biar saya jelaskan. Tuhan berkata, jangan berkencan dengan gadis ini. Dia bukan orang Advent. Aku punya seseorang yang lebih baik untukmu. Instruksinya sangat jelas. Jangan melanggar hari sabat. Aku memiliki pekerjaan yang lebih baik atau program studi untukmu. Aku akan membuka laut merah untukmu. Jangan khawatir. Petunjuk Tuhan sangat jelas. Dia akan memberi tahu kita bahwa Anda tidak perlu berbohong atau mencuri. Aku akan menyediakan untukmu. Punya kulah dunia dan segala isinya. Anda tidak perlu khawatir. Jangan lakukan itu. Instruksinya sangat jelas. Kita tidak perlu kembali ke ruang doa dan bertanya. Tuhan, haruskah saya mencuri? Atau di kasus ini, Bileam, haruskah saya mengutuk bangsa Israel? Tuhan haruskah? Instruksi Tuhan selalu jelas teman-teman. Dia tidak menghakimi kita berdasarkan jawaban yang tidak jelas atau ambigu. Dia tidak menjadi tidak adil untuk melakukan hal seperti itu. Aku akan menghakimimu. Meskipun instruksiku tidak jelas, itu tidak adil, bukan? Jika Anda mengebut di jalan, dan satu menit dikatakan 50 km per jam, dan kemudian 100 meter kemudian dikatakan 60 km per jam, dan 100 meter kemudian turun kembali ke 40 km per jam, pemerintah tidak bisa menghakimi kita pada sesuatu yang tidak jelas. Tetapi Tuhan tidak berubah. Dan dia tidak berubah dengan jawabannya kepada Bileam. Tapi karena Bileam datang, Tuhan tahu hatinya. Bileam benar-benar ingin pergi, dia tidak mencari kehendak Tuhan untuk melakukannya. Dia ingin memilih apa yang dia sendiri ingin lakukan, dan kemudian dia datang kepada Tuhan untuk memintanya memberkati rencananya. Dan teman-teman, ada ribuan orang di luar sana yang seperti itu sekarang ini. Kita tidak akan kesulitan mengikuti Alkitab jika itu sejalan dengan keinginan dan kecenderungan kita sendiri. Jadi biasanya kita pergi ke ruang doa dengan sebuah permintaan, bukan dengan keinginan yang tulus, untuk benar-benar mengetahui apa kehendak Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan Bileam. Anda tahu teman-teman, saya ada orang-orang yang datang kepada saya sepanjang waktu dan bertanya. Sebenarnya mereka tidak bertanya, mereka hanya berkata, Pendeta, saya ingin Anda berdoa untukku agar Tuhan memberkati ini. Dan Tuhan akan memberkati itu, dan Anda tahu, terkadang sulit untuk berdoa untuk hal-hal seperti itu. Jadi saya berdoa saja, Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi, karena saya tidak tahu latar belakang dibaliknya. Terkadang kita sudah tahu bahwa kita bertentangan langsung dengan kehendak Tuhan. Jadi kita mencari seseorang yang kami anggap religius dan meminta mereka, tolong doakan saya seolah-olah doa mereka akan membalikan tangan Tuhan. Supaya sekarang bekerja untuk kebaikan mereka karena ketidakjujuran mereka atau untuk ketidaksetiaan mereka. Teman-teman, jika ini yang terjadi dengan Bileam, dia sudah tahu jawabannya. Dia hanya ingin melihat apakah Tuhan sudah berubah. Dan Tuhan, akhirnya dia berkata pergi. Anda tahu, beberapa orang, Anda tahu, saya telah membaca beberapa komentar. Orang-orang bingung, seperti Tuhan membingungkan. Pertama kali dia datang, Tuhan berkata, jangan pergi. Untuk kedua kalinya, ketika Anda melihat ayat 20, datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya. Jikalau orang-orang itu memanggil engkau, bangunlah, pergilah dengan mereka. Sekarang Tuhan berkata, pergi, apakah dia benar-benar membingungkan? Tidak, mari kita buka Alkitab kita ke Masmur 81. Mengapa Tuhan tampaknya seperti ini? Masmur 81 dan mari kita baca ayat 11 dan 12. Masmur 81 ayat 11 dan 12. Mengapa sepertinya Tuhan sekarang membiarkan Bileam pergi dan memberinya keinginan dagingnya? Masmur 81 ayat 11. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Tuhan melihat hati Bileam, dan dia berkata, kamu datang kepadaku lagi, Bileam, aku tahu kamu sangat ingin pergi. Jadi Tuhan bilang pergilah, tapi sebenarnya Tuhan tidak sepenuhnya mengatakan pergilah. Dia berkata apa? Jikalau orang-orang itu datang memanggil engkau, pergilah. Dan apa? Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Benar. Jadi ada kondisi, jika orang-orang datang kepadamu di pagi hari dan memanggilmu, maka pergilah. Sekarang mari kita kembali ke bilangan 22 ayat 21. Jadi Bileam, dia bangun di pagi hari dan apa yang terjadi? Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainyalah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Apakah kita melihat di sana bahwa pemuka-pemuka Moab datang kepadanya dan memanggilnya? Tidak. Mereka sebenarnya baru saja pergi dan menghilang. Apakah Anda tahu itu? Lihatlah para nabi dan bapak, halaman 441, paragraf 2. Lihat apa yang ditulis oleh pena inspirasi di sini. Bileam telah mendapat izin untuk pergi bersama dengan pesuruh-pesuruh dari Moab jikalau mereka datang untuk memanggil dia keesokan harinya. Tetapi, merasa kesal oleh sikapnya yang berlambatan dan mengharap bahwa ia akan menolaknya lagi. Maka mereka pun pulanglah tanpa berunding lebih lanjut dengan dia. Jadi apakah orang-orang, para pangeran dari Moab, apakah mereka benar-benar datang dan berbicara dengan Bileam sebelum mereka pergi? Tidak. Jadi ketika kita membaca di bilangan 22 ayat 21, bahwa Bileam langsung bangun di pagi hari, dia lupa kondisinya. Dia lupa dengan ketentuan yang telah diberikan Allah kepadanya. Hanya jika mereka datang dan memanggilmu Bileam, maka pergilah. Teman-teman, kita harus sangat berhati-hati agar kita tidak seperti Bileam, berdoa kepada Tuhan, berharap hanya untuk merubah pikirannya. Teman-teman, jangan menyelidiki kitab suci, mencoba membenarkan praktik Anda sendiri. Pergi ke kitab suci untuk benar-benar, dan dengan tulus mencari apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Dan sebelum Anda pergi ke kitab suci dan Anda sudah tahu jawabannya, maka pergilah kepada Tuhan dalam doa agar Dia memberi Anda kekuatan untuk menuruti apa yang Dia ingin Anda lakukan. Bileam tidak. Ya, Bileam memilih mengikuti jalannya sendiri dan keinginannya sendiri. Bileam pada keinginannya sendiri, memilih untuk mengesampingkan bahkan kondisi terkecil yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Jikalau orang-orang datang dan memanggil engkau. Jadi, meskipun pesan dari Tuhan jelas, Bileam dibutakan oleh keserakahannya sendiri, ambisinya sendiri, dia hanya mendesak dengan kemauannya sendiri. Bilangan 22 ayat 22 Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya. Menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Jangan tendang keledainya. Keledai, binatang bodoh yang tidak bersalah, melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus, siap membunuh Bileam. Menyimpanglah keledai itu dari jalan dan menyelamatkan nyawanya sendiri dan nyawa Bileam. Namun Bileam dibutakan oleh keinginannya sendiri, dia tidak bisa melihat apa yang dilihat hewan bodoh ini, dan dia hanya menyerang keledai itu. Teman-teman, bukankah itu menakjubkan? Masalah besar dan kesusahan yang menimpa Bileam ini sebenarnya adalah upaya untuk menyelamatkan nyawanya. Keledai itu keluar jalur untuk menyelamatkannya dan di sana dia menendang keledai itu. Sarana yang Tuhan berikan untuk menyelamatkannya. Anda tahu teman-teman, ban kempes itu mungkin menyelamatkan Anda dari kecelakaan besar di jalan. Kehilangan pekerjaan sehingga Tuhan dapat membimbing Anda ke karir yang lebih memuaskan. Jangan tendang keledainya. Bilangan 22 ayat 24 sekarang. Kemudian pergilah Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat Malaikat Tuhan, ditekankan nyalah dirinya kepada tembok. Sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Teman-teman, jangan tendang keledainya. Masih dibutakan oleh keserakahan, Bileam, dia berhutang nyawanya pada keledai ini. Dia adalah orang yang tidak taat. Tuhan datang untuk menghadapinya untuk membunuhnya, namun keledainya adalah yang menyelamatkan hidupnya. Namun hal itu menyebabkan kakinya terjepit ke dinding. Itu menyakiti dia. Itu membuatnya kesakitan. Tetapi penderitaan saat ini teman-teman, terkadang adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kita menempatkan diri kita dalam bahaya, dan Tuhan mengirimkan cobaan, rasa sakit, beberapa kesulitan. Untuk menghancurkan kaki kita, untuk menyakiti kita, untuk menyelamatkan kita. Jangan tendang keledainya. Bilangan 22 ayat 26. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Tiga kali, tiga kali, Bileam berhutang nyawanya pada seekor binatang bodoh, kepada seekor keledai. Tiga kali, Tuhan mencoba membunuhnya. Tiga kali, keledai itu telah menyelamatkannya. Tiga kali, keledainya langsung keluar dari jalurnya. Dan tiga kali, itu agak menyebabkan dia mengalami cobaan dan ketidaknyamanan, menyebabkan darah mendidih di dalam hatinya. Tidak menyadari tiga kali ketika dia memukuli keledainya, sebenarnya keledainya mencoba menyelamatkan dia. Tiga kali, dan Anda tahu apa hal yang menakjubkan? Adalah apa yang terjadi selanjutnya, ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku tiga kali? Hal yang menakjubkan bukanlah bahwa keledai itu benar-benar berbicara. Hal yang menakjubkan bukanlah Tuhan berbicara melalui keledai. Hal yang menakjubkan adalah bahwa Bileam benar-benar berbicara kembali ke keledai yang berbicara. Itu adalah hal yang menakjubkan. Dia tidak terkejut. Dia tidak takut. Teman-teman, kapan terakhir kali Anda berbicara dengan keledai yang bisa berbicara? Apakah itu pernah terjadi, kalau saya akan melompat dan saya akan lari dari sini? Tapi Bileam, dia duduk di sana dan berbicara dengan keledainya. Sejauh itulah dia kehilangan akal sehatnya, ketika Anda meninggalkan Tuhan. Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau ku bunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Pernahkah aku berbuat hal semacam ini kepadamu Bileam? Jawabnya, tidak. Bileam melakukan percakapan bola bali dengan keledainya, dia tidak menyadari bahwa dia terlihat agak gila. Tapi keledainya bertanya, apakah aku pernah melakukan ini sebelumnya? Jawabnya, tidak. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 31 Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai tiga kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah tiga kali ia menyimpang dari hadapanku, jika ia tidak menyimpang dari hadapanku. Tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga dan dia kubiarkan hidup. Ingat teman-teman, jangan tendang keledainya. Ketika Tuhan menempatkan kita melalui api pemurnian untuk menyelamatkan kita, ingatlah, jangan tendang keledainya. Mungkin Anda telah membuat beberapa keputusan buruk dalam hidup Anda. Anda tahu, saya tidak sedang berbicara tentang orang benar di sini. Dia berjalan mengejar upah perbuatan jahat. Bileam tidak pergi untuk memberkati, meskipun ketika dia sampai ke kerajaan Moab, dia mengucapkan, dia berbicara dan mengucapkan berkat dan nubuat terbesar, yang akan menuntun orang-orang majus pada akhirnya, yang mempelajari bintang-bintang ke Bethlehem, bayi juru selamat yang lahir di Palungan. Mereka lah yang mempelajari nubuat Bileam ini. Tetapi dia tidak melakukannya karena dia benar. Tetapi Tuhan harus berbicara melalui dia dan mengendalikan dia dan berkata, kamu tidak akan mengutuk mereka, kamu akan memberkati mereka. Tapi Bileam sedang dalam perjalanan ke kerajaan Moab, dengan niat untuk mendapatkan uang itu, dengan niat untuk mengutuk bangsa Israel. Dia bukan orang yang benar, dan saya tidak sedang berbicara tentang api pemurnian dari orang yang benar. Kita sedang berbicara tentang bagaimana Tuhan mencoba menyelamatkan mereka yang tersesat. Dan mungkin beberapa dari Anda, Anda telah membuat beberapa keputusan yang sangat buruk dalam hidup Anda. Anda telah memberontak melawan Tuhan. Anda dengan sengaja memunggungi dia dan melakukan hal-hal yang Anda tahu seharusnya tidak Anda lakukan. Meskipun Anda tahu dengan jelas apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan Anda telah melakukan beberapa tindakan jahat, dan sekarang Anda mengalami beberapa masalah. Dan Anda mengatakan pada diri sendiri, aku tahu itu, aku tahu itu. Seharusnya aku mendengarkan orangtuaku. Aku seharusnya mendengarkan pendeta saya. Tuhan, seharusnya aku mendengarkanmu. Sekarang, semua ini terjadi. Aku pantas mendapatkannya. Mungkin hidup berubah menjadi lebih buruk, karena keputusan yang Anda buat, keputusan bodoh yang Anda buat. Dan mungkin Anda mencoba mengatakan bahwa Tuhan marah kepada Anda dan menghukum Anda karena dosa-dosa Anda. Mungkin Anda mempunyai beberapa teman seperti Ayub, yang datang dan berkata, Hei Ayub, semua hal buruk ini sedang terjadi, tentunya kamu telah melakukan sesuatu yang jahat. Dan mungkin Anda benar-benar telah melakukan sesuatu yang jahat. Mungkin Anda benar-benar tidak setia kepada Tuhan. Mungkin Anda tahu di dalam hati Anda bahwa Anda melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk tidak Anda lakukan. Jangan melanggar hari sabat. Jangan makan daging yang tidak bersih. Jangan lakukan hal-hal ini. Dan ketika pencobaan datang kepada Anda, Anda tahu, hal pertama, terutama sebagai orang Kristen atau Advent hari ketujuh. Kita memeriksa, Tuhan, apakah saya melakukan sesuatu yang buruk? Ah, saya melakukannya. Saya minta ampun ya Tuhan. Aku tahu seharusnya aku tidak melakukan itu. Aku tahu, dan mungkin, itu benar-benar situasi Bileam. Keledai itu tidak akan keluar jalur. Itu tidak akan menghancurkan kakinya. Itu tidak akan membuatnya sangat marah jika dia hanya tinggal di rumah, dan tidak naik keledai itu sejak awal. Dan Anda tahu, mungkin Anda sedang melihat hidup Anda saat ini, tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, semuanya buruk. Mungkin ada kerusakan tubuh. Mungkin kakimu terluka. Mungkin Anda di rumah sakit. Mungkin Anda telah tertular semacam penyakit. Mungkin. Dari keputusan bodoh Anda sendiri, sesuatu yang lebih buruk telah menimpa Anda. Pekabaran ini bukan untuk orang benar hari ini. Tetapi Anda tahu, tidak ada orang benar, tidak satupun. Saya tahu pasti, kita semua telah membuat keputusan bodoh dalam hidup kita. Tinggal kita mau mengakuinya atau tidak. Hanya saja apakah Anda ingin benar-benar jujur dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Anda tahu, kadang-kadang orang tidak tahu masa lalu kita dan hal-hal terjadi, dan kita sangat bersyukur di dalam hati kita. Tetapi, ketika kita keluar, kita tidak ingin orang tahu itu. Anda tahu, Tuhan sangat baik sehingga saya seharusnya tidak diberkati dengan cara ini. Tetapi teman-teman, cerita ini bahwa Bileam dan pertemuannya dengan keledainya, itu benar-benar mewakili kita. Dan kita harus ingat, ketika hidup berubah menjadi buruk, karena keputusan bodoh kita, jangan tendang keledainya. Apa yang dilambangkan dengan keledai? Apa artinya bagi kita hari ini, ketika saya mengatakan jangan tendang keledainya? Situasilah yang menyebabkan Anda paling sakit, paling berbahaya, paling bermasalah, adalah cobaan. Kesengsaraan. Itulah yang menyebabkan keledai itu menyelamatkannya. Dan dia sangat marah karenanya. Dia menjadi sangat kesal. Dan mungkin cobaan yang telah menimpa Anda, saya tidak berbicara tentang cobaan yang menimpa Anda dan Anda tidak ada hubungannya dengan itu seperti Yusuf. Anda setia mengurus urusan Anda sendiri di rumah Potiphar, dan istri Potiphar hanya melirik Anda, dan ingin tidur dengan Anda, dan Anda setia dan Anda lari. Dan Anda masih berakhir di penjara. Saya tidak berbicara tentang cobaan itu teman-teman. Yang saya bicarakan, Anda melaju kencang di jalan raya, melaju 200 km per jam, Anda berakhir dalam kecelakaan dan Anda berada di rumah sakit tanpa kaki. Mereka harus mengamputasinya. Jangan tendang keledainya. Jangan marah kepada Tuhan karena ketidaktaatanmu. Pertama-tama Anda harus berterima kasih kepada Tuhan bahwa Anda masih hidup. Keledainya menyelamatkan hidup Bileam. Meskipun itu menyakitinya, bukan Bileam yang memukul keledai, tetapi keledai itu membenturkan kakinya ke dinding. Meniarap? Pasti ada semacam rasa sakit saat meniarap seperti itu, bukan? Jangan abaikan cobaan yang datang kepada kita karena kesetiaan kita, karena Tuhan masih berusaha untuk mengajar kita. Dia masih berusaha membimbing kita, bahkan melalui pencobaan-pencobaan itu. Tentu Anda mungkin adalah orang yang menempatkan diri Anda dalam situasi itu. Bileam bukan orang benar pada titik ini, Tuhan tidak mengungkapkan dirinya ke Bileam. Karena dia seperti Musa berbicara muka dengan muka, seperti seorang pria berbicara dengan seorang teman. Bileam menjadi serakah, mengejar keuntungan yang tidak saleh, sepenuhnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan keluar untuk mendapati dia, dan keledai itu menyelamatkan hidupnya. Menyebabkan beberapa rasa sakit dan ketidaknyamanan di sepanjang jalan, tetapi semua itu hanya untuk menyelamatkannya. Apakah Tuhan benar-benar berusaha membunuhnya secara harfiah? Apakah Anda pikir Tuhan tidak bisa membunuh Bileam? Apakah Anda benar-benar berpikir keledai bisa melawan malaikat? Tidak, kita tahu itu omong kosong. Tuhan hanya mengatakan itu, tetapi dia mencoba membangunkan Bileam dengan situasinya. Dan terkadang keputusan bodoh yang kita buat menyebabkan rasa sakit yang lebih besar bagi kita. Beberapa dari kita berakhir di rumah sakit, yang lain di penjara, yang lain kehilangan tempat tinggal dan tinggal di jalan. Kita membuat segala macam keputusan bodoh sepanjang waktu. Dan Tuhan, Dia tidak mencegah bencana menimpa kita. Dia mengizinkannya menimpa kita. Dan jika itu Dia, Dia akan melangkah lebih jauh, benar? Tapi mungkin Anda bisa mundur dan menilai kehidupan kejahatan seseorang dan berkata dalam hati Anda, Anda pantas mendapatkannya. Tetapi bahkan dalam hal-hal yang tampaknya layak kita terima, Tuhan sedang berusaha menyelamatkan kita. Jangan tendang keledainya Apakah Tuhan berbicara melalui pencobaan teman-teman? Tentu saja, Dia melakukannya. Itu namanya koreksi, bukan untuk menghukum, tapi untuk memurnikan, meskipun terlihat seperti hukuman. Bukan untuk mengakhiri, tetapi untuk memangkas dan semoga menanam kembali dan membuatnya lebih mulia. Anda tahu, ketika Anda melihat kehidupan Bileam, dia pergi jauh-jauh ke Moab, dia mungkin agak menyesal di dalam hatinya. Dan setiap kali dia mencoba mengutuk bangsa Israel, dia memberkati mereka dan dia pergi tanpa uang. Tidak ada uang, tidak ada hadiah dari Balak, Balak benar-benar kesal. Tiga kali aku suruh kamu untuk mengutuk mereka, tiga kali kamu memberkati mereka. Mungkin jika Bileam meninggal pada saat itu, dia akan mati sebagai orang benar. Kita tidak tahu. Tetapi dia berbalik kembali dan memberi tahu Balak bagaimana sebenarnya mencelakakan bangsa Israel. Kirim wanita-wanita Moab, buat mereka menari di depan para pria Israel dan membuju mereka ke dalam dosa dan percabulan. Dan kemudian Tuhan sendiri yang akan menghancurkan bangsa Israel. Dia tidak membutuhkan kalian untuk melakukannya. Jika saja Bileam berhenti di situ, mungkin endingnya akan bagus. Anda tahu teman-teman, Tuhan memberi kita cobaan ini, bukan hanya untuk menyakiti dan membahayakan Anda. Tetapi untuk membantu Anda membuat perubahan yang lebih baik dalam hidup. Anda tahu, saya ingin Anda duduk di sana dan memikirkan cobaan terbesar yang Anda alami saat ini, yang tampaknya pantas Anda terima. Anda tidak berbicara dengan grup ini, teman-teman. Ada beberapa dari Anda yang jelas-jelas telah membuat pilihan yang buruk dalam hidup. Anda telah tidak setia kepada Tuhan. Dan pencobaan telah datang kepada Anda. Cerita Bileam adalah untuk Anda. Tuhan itu sangat baik. Dia masih ingin bekerja melalui kita untuk menjadi berkat bagi dunia. Dan api yang telah Anda bawa pada diri Anda sendiri, cobaan yang telah Anda bawa pada diri Anda sendiri. Bahkan itu dihitung untuk melakukan yang terbaik untuk Anda. Sampai pada titik, tentu saja jika kita seperti Bileam, bertahan dalam pemberontakan kita, dan akhirnya terbunuh dalam seluruh situasi itu. Dimana wanita-wanita moab menari di depan bangsa Israel, dan Musa dan Harun harus keluar dan membunuh semua orang yang akan melakukan percabulan. Dan kemudian murka Tuhan meredah, Bileam binasa di antara jumlah itu, itulah yang kita sebut dosa yang tak terampuni teman-teman. Tetapi jika Anda, dimanapun Anda berada hari ini, Anda masih dapat mendengarkan khutbah, Anda masih bisa mendengar suara saya, Anda masih bernafas. Anda harus memuji Tuhan atas pencobaan yang datang ke dalam hidup Anda, bahkan yang tampaknya karena perbuatan Anda sendiri. Mengapa, Tuhan, Dia masih ingin menyelamatkan Anda teman-teman? Dia masih ingin memberi Anda berkat. Dia masih ingin membuat Anda benar. Dia masih ingin menjadikanmu berkat bagi seluruh dunia. Dia masih ingin memanggil Anda, putra dan putrinya, tidak peduli seberapa dalam dosa Anda. Tidak peduli seberapa memberontak Anda, tidak peduli seberapa dalam dosa yang Anda ketahui. Jangan tendang keledainya. Hargai cobaan apa adanya, dan mintalah Tuhan untuk membuka mata Anda, agar Anda dapat melihat Yesus dan agar Dia mengarahkan Anda dalam cara berjalan. Teman-teman, semua situasi yang menimpa hidup kita terkadang kita hanya mengaitkannya dengan orang-orang di sekitar kita, dan keputusan yang telah kita buat sendiri. Ingatlah di tengah semua ini, Tuhan masih memegang kendali. Dan Dia belum siap untuk membunuh hidup Anda dan menghancurkan Anda dan menyianyiakan Anda, untuk memberi Anda akhir tertentu. Dia ingin menyelamatkanmu, itulah pekabaran yang datang dari salib hari ini. Dan sampai ke kedalaman yang mana Yesus akan pergi untuk menyelamatkan kita masing-masing. Dia tidak datang untuk menghancurkan hidupmu, kecuali kita benar-benar berpaling sama sekali dan sepenuhnya darinya. Tetapi hari ini teman-teman, jika Anda mendengarkan, Tuhan ingin membuat pekerjaan khusus dalam hidup Anda. Biarkan dia masuk, minta dia, Tuhan bukakan mataku. Bantu aku untuk melihat bimbingan pemeliharaanmu hari ini. Mari berdoa. Bapak di surga, Tuhan, saya ingin berdoa untuk semua saudara dan saudari saya dan saya sendiri juga. Tuhan, kami sangat rentan untuk berkelana. Dan begitu seringnya cobaan dan masalah ini yang menimpa hidup kami ya Tuhan. Bahkan manusia di sekitar kami, mereka dapat duduk dan berkata, Kamu pantas mendapatkannya, tetapi Tuhan kasihanilah kami semua. Dan saya berdoa agar Engkau menggunakan pencobaan itu, bahkan yang kami bawa ke diri kami sendiri. Agar Engkau akan menggunakan cobaan itu untuk penyempurnaan karakter kami. Agar Engkau akan mempersiapkan kami untuk menjadi bagian dari 144 ribu suatu hari nanti. Tuhan bimbing mereka dan menjadi sangat dekat dengan mereka yang sedang mengalami pencobaan semacam ini. Buka mata mereka, bantu mereka untuk melihat kilasan surga dan betapa Engkau masih sangat mengasihi mereka. Dan Tuhan, ketika mereka dapat melihatmu, saya berdoa agar mereka berteriak dan berkata, Ya Bapak, beri aku kekuatan dan kebijaksanaan untuk melakukan kehendakmu dan kehendakmu saja. Jadi Bapak, saya meminta Engkau memberi kami porsi ganda lagi dari roh kudusmu. Agar hari ini kami akan semakin dekat dan semakin dekat denganmu. Agar kami akan belajar untuk menerima cobaan yang datang kepada kami, agar kami dapat melihat bagaimana Engkau memakainya untuk kemuliaanmu hari ini juga. Bantu kami untuk itu ya Tuhan. Bimbing kami dengan rohmu kami berdoa, dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta. Amin.